Rahmat salah seorang keluarga Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan mengaku bingung setelah menerima surat undangan KPU Provinsi Bengkulu. Isi surat tersebut meminta Rahmat mengklarifikasi atas surat pernyataan penolakan terhadap salah satu bakal calon gubernur yang didalamnya terdapat data diri empat anggota keluarganya. Rahmat menyebut surat penolakan tersebut diduga ditanda tangani oleh orang tak bertanggung jawab mengatasnamakannya dan empat anggota keluarganya. Karena nanya, warga Kecamatan Seluma Selatan yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini menolak menghadiri undangan dari KPU Provinsi Bengkulu lantaran mengaku menjadi korban pencatutan oleh orang tak bertanggung jawab. Sebelumnya, KPU Provinsi Bengkulu menerima surat laporan atau sanggahan dari masyarakat. Salah satunya, surat penolakan terhadap salah satu calon petahana yang kembali mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bengkulu. Surat penolakan tersebut menyertakan fotokopi KTP tanpa Rahmat dan keluarganya ketahui. Salah satu poin dalam surat pernyataan yang mencatur nama Rahmat dan keluarganya tersebut berbunyi, menolak dengan keras Rohiden Marsyah maju untuk tiga periode, serta meminta Komisi Pemiliran Umum Provinsi Bengkulu untuk menghitung masa jabatan Rohiden Marsyah pada periode pertama adalah tiga tahun enam bulan dan dilanjutkan sebagai gubernur definitif sampai 12 Februari 2021. Saya sangat tersaah, bukan yang takut, karena saya tidak merasakan bahwa saya itu menolak ataupun buat pernyataan di surat ini. Bahkan di sini pendidikan saya terakhir hanya SMP, di sini SMA. Terus di tanggal pernyataan ini, tanggal saya buat tidak ada. Terus tanda tangan saya juga dengan tulisan ini tidak sama dengan tulisan saya. Menindak lanjuti surat pernyataan tersebut, Rahmat dengan tegas menyatakan surat kaleng tersebut tidak sesuai dengan riwayat pendidikannya. Terlebih, pria berprofesi tukang bangunan ini tidak tahu-tahu urusan politik, apalagi berurusan dengan pasal dan undang-undang seperti ini. Mendapat laporan ini, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Seluma sekaligus wakil Ketua Sementara DPD Seluma Samsul Azwajar langsung mengklarifikasi hal tersebut kepada Rahmat. Bahkan pihaknya juga akan memfasilitasi dengan membawa Rahmat ke KPU Provinsi untuk mengklarifikasi. Atas informasi yang disampaikan tadi ke DPRD, langsung kami kerja cepat, kita datangin Pak Rahmat, bahwa kita menanyakan apa ini betul pernyataan dari beliau. Beliau mengatakan ini bukan pernyataan beliau, tetapi pernyataan yang dipalsukan. Makanya untuk itu besok, saya bersama Pak Rahmat akan memenuhi undangan KPU Provinsi untuk klarifikasi. klarifikasi bahwa pernyataan ini bukan pernyataan punya Pak Rahmat. Kemudian terkait nanti apakah Pak Rahmat merasa tidak senang untuk mencari tahu siapa yang memasukkan data dan tanda tangan beliau, kami dari DPRD tentu siap akan membantu dan membeta beliau sampai dengan Puntas Permasang.